Kapal bermuatan bahan bangunan dan bahan pokok kandas usai dihantam ombak tinggi di perairan Tanjung Merun, Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu 29 Juli 2023, kemarin. Posisi kapal kandas miring ke bagian kanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sebagian besar muatan kapan terendam air. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara, Polairut, Polres Bangka Selatan, Ibtu EDS, mengatakan kapal yang kandas tersebut bernama Kapal Motor, KM, Samudrawani 2 milik PT Karimun Nahari Sejahtera. Kapal tersebut karam di titik koordinat 0302500S10648750E pada Sabtu 29 Juli 2023, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dengan muatan bahan bangunan dan bahan pokok seberat 400 ton. EDI memaparkan, berdasarkan keterangan dari kapten kapal peristiwa itu bermula ketika KM Samudrawani 2 dengan gigaton 478 berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara hendak menuju Pelabuhan Tarempa, Kepulauan Anambas, Provinsi Riau pada Rabu, 26 Juli 2023, lalu. Setelah dua hari berlayar, pada hari Jumat, 28 Juli 2023, sekitar pukul 4 WIB kapal menerjang cuaca buruk dan gelombang setinggi 2 meter di perairan Laut Jawa. Akibatnya, air masuk lewat samping kapal atau gengwe, sehingga menyebabkan kapal miring secara perlahan. Saat kapal mulai miring, kapten kapal memerintahkan anak buah kapal, ABK, untuk menutup air yang masuk ke dalam kapal dengan menggunakan majun atau kain lab. Sayangnya air masih tetap masuk ke dalam kapal, hingga akhirnya kapten kapal membawa kapal menuju arah pulau terdekat dengan posisi kapal sudah miring. Sekitar pukul 15.30 WIB kapten kapal memutuskan untuk berhenti di perairan Laut Tanjung Tumong, Pulau Lepar Pongo. ABK kapal langsung memindahkan barang untuk mengetahui apakah ada kebocoran di kapal. Namun tidak ditemukan adanya kebocoran di bagian kapal yang lain. Selain air masuk lewat samping atas gengwe. Masih kata dia, sekitar pukul 22 WIB kapal berhenti di perairan Laut Kecamatan Lepar untuk Lego Jangkar. Karena air laut masih dalam, kapten kapal memutuskan untuk membawa kapal ke perairan yang dangkal. Hal ini dikarenakan kapten khawatir kapal dapat tenggelam. Akhirnya pada hari Sabtu 29 Juli sekitar pukul 14.30 WIB kapal Kandas di perairan Laut Lepar. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB datang kapal Tagbot untuk mengevakuasi para ABK. Penjemputan dilakukan oleh anggota pos TNI Al-Sadeh, anggota pos Airud-Sadeh untuk dibawa ke desa Sadeh. Kendati demikian kata Edi belum diketahui berapa kerugian atas peristiwa tersebut. Saat ini aparat kepolisian telah memanggil beberapa saksi mata untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton!